Kata simurnya, boleh gak guru saya mau silaturahim kesana untuk sejarah, untuk melihat apa betul dia seorang yang ini. Kalau kami melihat rumahnya itu udah sakkampu, rumahnya kebimu sakkampu, jadi rumahnya itu bersama-sama beratang ini. Ngerti? Jadi kalau masuk itu gak tanya geng lagi. Paham? Rumahnya mana? Komplek apa? Gak tanya lagi. Itu rumah, singgah imam berweb. Besar kayak istana. Kalau kita tanya, gimana? Beratang, gang. Lewat belok mana? Belok mana? Belok. Kalau rumahnya serweb, beloknya itu langsung ke kolam renang. Beloknya langsung ke taman, kebun. Beloknya ke rumah makan. Ya? Ngerti? Kalau kita belok ke Kalisumo. Tahu? Nah, maka dengan demikian si muridnya minta datang sana. Saya imam meruahim. Ingat-ingat, saya imam meruahim. Sampai disini. Gak boleh, kata imam meruahim. Gak boleh, kata imam meruahim. Pasti kamu rusak imanmu, rusak akalmu, rusak keinginanmu. Hancur kamu. Jangan bagus-bagus kamu mengaji. Gak usah kamu dekat-dekat sama seimam meruahim. Karena kamu belum siap dengan ilmunya. Tidak perlu. Saya akan datang. Diam-diaman, akhirnya muridnya datang ke seminari imam meruahim. Masuk, mau melihat. Ya Allah, pakernya itu emas. Ya? Kalau kita pakai emas, kita pakai. Buat gelam, kalung. Ini dibuat pakernya. Ya? Dibuat gembok dari emas. Gembok, emas. Oh, pak, pak, pak. Dapat kamu emas itu hidup. Insya Allah, kurang keraji. Dikilo aja, dijual. Daripada piritan kelamanya. Itu piritan gak suki-suki. Sampai penceng-penceng. Paham? Ini sebetulnya ngajinya ini terpaksa sebetulnya. Terpaksa, daripada gak ada yang lain, ya sudah. Nah, akhirnya langsung ketat udah melihat emas. 22 kakak. Kembali sisi lagi, pintunya lapisan emas. Ya udah. Udah, artinya lojakan yang namanya muridnya imam sireni. Tapi dan niat, saya ingin ketemu. Tata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mertu pelayani. Wah, yukah kubungan. Masak-masak. Rambut ini. Weh. Wih, sasak. Gila gue dimandu. Saking namanya. Saking cantiknya. Ngerti gak mu? Ini. Pembantunya. Ya Allah. Kalau kita punya pembantu. Protong. Tengok. 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 Begitu malian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaget. Katanya banyak orang alim. Tapi kok ada rambut. Ya. Orang cantik. Kayak penyanyi. Kayak artis. Langsung. Langsung. Walaupun muridnya. Pelayannya. Dia sudah kasaf. Bayangkan. Mari pak. Langsung ditembak. Kamu datang kesini. Ini malih. Datang untuk guru saya. Atau kamu punya sangka buruk sama saya. Karena saya gak pakai kudu. Tengok. Bagel. Ya. Jelek-jelek gini. Sayang muridnya. Ya. Gak tau lah murid kita. Ya Allah. Wah. Konek tamu merem-merem gini. Eh. Sampai cari siapa. Eh. Bapak mana sih. Kok sih gak dui. Yang ngelas marah tuh. Boleh tegur. Sampai lagi sama. Kus. Tidur. Marah. Tapi naik sih surgi. Sehingga. Tuh. Sebentar ya. 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 Tapi apa. Kus. Kus. Tidur. Tutup. Ini kurang aja. Ya. Kurang. Jadi kita mau tamu singkamu. Itu justru kamu keluarkan makanan yang enak. Kalau tamunya orang kaya, kok asik kamu? Kasih lentuk. Ngerti? Kasih lentuk. Ngerti? Tahu lentuk. ya nanti gak Lentor itu apa? Lentor lalu artinya yang kaya kafir kalau kaya orang yang Pak Haji nah itu lain lagi Pak Haji tanya Pak Haji rumahnya mana? kapan pengajian Pak Haji? selamat datang kapan Pak Haji paham? nama HPnya berapa Pak Haji? kira-kira seminggu sekali bisa dua kali gak Pak Haji? kabarnya Pak Haji mati aduh weska namunnya paham? kembali kepada saya Imam Ruan begitu langsung ketuk tunggu duduk jelis sepanjang keluar akhir melihat penampilannya langsung pake Imam Ruan jubah rapisan mas seloknya ini mas ambilkan kursi tinggi kursi raja itu ada fotonya ya di garasi saya disana itu saya pilih lukisan dulu Pak Halim lukisan begitu itu saya ngomong ya megang pulpen emas begini-begini langsung ada tempuran apa kamu kesini ditembak langsung kamu kan sudah tidak diijinkan sama gurumu kesini tapi kamu ngotot ditembak langsung wahli kalau kita ini liwa begitu langsung ditembak kenapa kamu maksa? apakah kamu siap dan kuat untuk menghadapi keadaan yang demikian kamu melihat rumah saya gelas dari emas, sendok dari emas, piring dari emas asal buah saja gak dari emas kamu gak bisa makan jidangkan ayo makan kaget yang namanya muridnya Imam Juna ini saya datang kesini saya hanya bertanya soal ilmu bukankah guru saya Imam Juna itu sangat juhur kadang yang dimakan ada kadang yang dimakan tidak ada tapi kenapa pangkatnya kata guru saya beliau itu tunduk artinya menghormati sama Sampen padahal Sampen ini sudah orang yang gendeng cinta sama dunia saya bingung cinta sama dunia saya bingung tolong terangkan Yaseh baiklah kalau memang itu kamu bisa ingin terangkan begini saya itu tampaknya seperti hanya memburu dunia dan memikirkan dunia juhur juhur itu letaknya di hati bukan juhur itu letaknya di pakaian gembel hatinya itu tidak terpaut dan terpancing oleh dunia itu hatinya aku mendengar aku mendengar daripada sahabat saya ubahkan masalah juhur aku melihat harta dan semua amal aku letakkan di tanganku saat terlepas aku tidak akan sakit karena di tanganku tapi kalau harta dan uang itu ada di hatiku saat diambil atau terlepas dari tanganku terasa cekol cekol harta yang diambil itu cekol cekol niscaya itu bukan juhur maka kau punya guru itu menghindari yang semacam itu dia berlaku agar tidak cinta sama dunia karena beliau takut akan terpengaruh oleh dunia dia tidak sanggup untuk memegang harta yang besar seperti juhurnya nabi soleiman nabi soleiman itu juhur ini anak gak dimasukkan hati istri gak dimasukkan hati nabi juhur mobil taruh di garasi istri taruh di kamar anak di kamar duit di domper banyak simpen di berang oh cekol goreng ya betul nah ayam di kandang ada tempatnya gak pakaian di lemari paham iman di hati kalau anak masuk hati kerjaan masuk hati pakaian masuk hati jincin masuk hati duit masuk hati rame kayak pasal jadi yang masuk hati hanya pikir-pikir loo bisa penda latihan pelan-pelan rusaknya manusia ini diletakkan pada hati yang pertama adalah ria jadi kalau orang yang belit bahil mendid kalau beramal itu pasti ria nah nanti paham anda kata sodakobana itu ria saja ingin dipuji orang jadi sodakobanya itu action bukan bukan karena Allah mudah-mudahan kita semuanya belajar memiliki penyakit ria ya ya kemudian si murid imam juda ini terkejut melihat panjangan itu maka aku melihat kamu sangat menghirankan bahkan kamu baca quran di kirsi yang malam kamu sejuk tapi aku perhatikan yang kamu inginkan cuma harta yang tidak berharga sangat memalukan sedangkan aku sujud kepada Allah dikira Allah aku tidak peduli aku punya atau tidak itu bedanya dengan kamu jadi kamu ini amaran kamu akhirat tapi untuk dunia sedangkan aku urusan dunia untuk akhirat nah milih yang mana bersuki akhirat mana milih nih sama dengan Sayyidina Hasan nah Sayyidina Hasan ini cuci nabi s.a.w.a.s. duduk dengan daya yang cantik-cantik akhirnya datang orang kafir orang kafir ini gak sholat aku melihat kamu amel-amel umiminin cuci rasulullah sungguh tidak pantas kau mengatakan bahwa orang umim itu penjara di dunia ya surga bagi orang kafir mana putihnya saya makan besok gak ada rumah gak punya ya pas-pasan kadang kalau dikasih orang saya makan kalau gak dikasih orang saya gak makan betul? kamu surga di dunia ini sedangkan aku penjara di dunia ini dimana buktinya kamu emas banyak semua tiku emas beri emas semua iya itu pandangan kamu saya terangkan dibandingkan dengan tikunya surga nanti dibandingkan sendoknya surga tadi gak ada artinya yang saya miliki sekarang ini kata si Nazan sedangkan kamu yang kamu makan walaupun nasi basi nasi bekas surga kamu dibandingkan nanti dikubur makananmu itu adalah darah nanah belatung dan duri dan api yang panas minumnya itu surga kamu di dunia sejak itu orang kafir itu langsung masuk islam wa assadu anna muhammad dan rasulullah di dunia kamu makan nasi tapi kalau dikubur di seksa man kafir itu makan darah dan nanah dan duri ya maka dengan demikian itu jelas bahwa orang-orang tokoh-tokoh orang yang juhut adalah arti dari menghilangkan sifat riak kecuali semua yang mengetahui kembali apa yang datang dari Allah kembali kepada Allah kita hidup ini dalam permainan kalau permainan kita ini setiap hari tiap hari kita nuntut ilmu tiap hari kita ibadah permainan kita indah biar dalam Allah kalau permainan kita di dunia ini banyak merupakan Allah banyak raleh sama Allah banyak raleh dengan rasulullah tunggu semua permainan ada episod terakhir tutup selesai bukan selesai permainan yang panjang akan disambung saat engkau dibangkitkan dalam tubuh orang maka jangan duduk sama orang alim yang tidak mengingatkan mati karena semua akan mati maka jangan kamu sia-siakan jangan dibuang buang waktu kita kesempatan yang baik itu harus diisi yang baik yaitu permainan kita di hadapan Allah sama serakahnya kalau serakah kita menuntut ilmu serakah kita ibadah yang kedua serakah dia terhadap dunia maka dunia itu seperti engkau itu meminum air laut pernah gak minum air laut kenyang makin diminum makin haus semakin diburu dunia semakin haus biarkanlah dunia merayu jangan kamu merayu dunia niscaya dunia jembok sama kita nanti karena dunia itu sifatnya tunduk kepada orang takwa tunduk sama orang-orang yang beriman kepada Allah dunia tidak mau tunduk kepada orang yang tidak takwa dunia akan menghina kepada orang-orang yang kafir orang-orang yang kufur orang munafik, orang fasik, orang riak itu dunia melewehkan kamu sehingga kamu dibuat montang-manting dalam hidup jangankan gitu harut-marut namanya itu malaikat karena ingin jadi manusia ingin jadi nikmat seperti manusia maka di dunia namanya diganti bukan harut-marut morat-marit jadi begitu orang sudah murusi dunia yang berlebihan bukan untuk ibadah kepada Allah pasti jadi morat-marit malaikat ta'ilisya morat-marit apalagi kita betul? ya mudah-mudahan jangan terlalu memikir dengan du dunia ya jadikan dunia coba saya lihat banyak orang gendeng ya duit ini kan gak samikir loh duit ini gak punya perasaan kertas ini kamu taruh mana kan lah kamu mikirin sampe setersitu gila gak duit ini kok lapos itu kan ya dia meneng kamu taruh ampromissor ini saya hati betul gak? kau ngaji gaikhlas gara-gara amprom nah iya kan nah coba umpamanya kamu ngaji ini gampang saya kasih 100 ribu kamu cerita sama orang kamu sebelah enak ngaji di belakang dikasih 100 ribu buh mendekat wuh sampe pasang sampe ya tapi ini ngaji maji apa? banjar selamat alas podolahi paham? ya mau cek omak podolahi katanya nah ini ternyata semuanya kalau mau laris semua dipancing nanti nanti anak kecil kalau bikin main jampang duit diikat beli benang jeett kamu dati dipal bingung geram adik dati kamu jadilah taman kanak-kanak Jadi disitu Latihan diri maksudnya Jadi kamu melihat 100 ribu Jangan 100 ribunya Tapi Ingat siapa yang beri rejeki Ingat yang beri Siapa yang ingat kepada Allah yang beri rejeki Dari 100 ribu Menjadi 200 ribu Itu kalau ingat rejeki Gak lihat lagi Apalagi kamu dapat 100 ribu Ya Allah